Intro Guna mewujudkan milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia Gemilang, Kepolisian Resort Toba Samosir laksanakan kegiatan Millenial Road Safety Festival di halaman mako Polres Toba Samosir. Kegiatan dimulai dengan dibuka oleh Kapolres Toba Samosir AKBP Agus Waluyo dan dengan pelepasan peserta gerak jalan santai sejauh 3 km yang diikuti sekitar 3 ribuan peserta yang terdiri dari unsur Polri, TNI, pemerintah Kabupaten Toba Samosir, para pelajar, mahasiswa dan masyarakat, serta bayangkari Polres Toba Samosir. Secara kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara, pemberian helm standar SNI kepada perwakilan Pers, OKP, TNI, Polri, PNS, pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Kapolres Toba Samosir dalam sambutannya mengatakan permasalahan lalu lintas di wilayah Toba Samosir tergolong rumit dan kompleks di mana kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat yang masih rendah dengan jumlah kendaraan yang bertambah setiap hari. Selain kampanye terbuka seperti ini, apakah ada kampanye-kampanye khusus untuk keselamatan berlalu lintas ke sekolah atau kemana mungkin, Pak? Pada prinsipnya, kami dengan PJU Polres, dalam hal ini melalui Pak Waka Polres, Kabak Ok, kemudian Kabak Sunda, Parakasar, dan Kapolsek, beberapa waktu yang lalu kita sudah agendakan kalau setiap hari Senin kita datang ke sekolah-sekolah, salah satunya adalah memberikan imbauan, memberikan penyeluruhan berkaitan dengan lalu lintas ini, keselamatan berlalu lintas dan demikian. Ketua pelaksana kegiatan AKP Lambok Gultom yang menjabat sebagai kasat lantas Polres Toba Samosir dalam laporan mengatakan tujuan kegiatan ini adalah selain untuk mensosialisasikan kesadaran tertib berkendara dan berlalu lintas, juga untuk menekan angka korban kecelakaan berlalu lintas. Dari data laka lantas Polres Toba Sada tahun 2018, ada 88 kasus di mana 60 kasus laka lantas melibatkan kaum milenial dengan korban meninggal dunia sebanyak 24 orang, 27 orang luka berat, dan 75 orang mengalami luka ringan. Dari Sumatera Utara, Tim Gekutan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!